Resetter Epson L405 Free Download Gratis Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe Oke, cara mereset printer L405 adalah Yang wajib kita lakukan pertama-tama adalah Kita harus menginstall dulu Dripper printer Epson L405 ini Dan diketahui jenis atau sambungan atau koneksi port Mana yang disambungkan dengan printer L405 Caranya mudah Kita control panel Dan kita ke hardware Kemudian device and printer Disini kalau sudah terinstall akan ada Nah, sambungannya seperti sambungannya Kita koneksikan ke printer and properties Lalu disini ada port Disini ada sambungan USB Setelah kita ketahui USB berapa yang kita pakai Baru kita apply and ok Sarat yang kedua adalah Kita sebelum mengaktifkan antivirus Adalah mendisable atau menonaktifkan sementara waktu Yaitu semua jenis antivirus dan malware Termasuk depender bawaan dari OS Microsoft kita Bisa juga kita search disini Kalau saya memakai defender saja Tidak memakai antivirus yang lain Masuk ke virus and treatment Kemudian kita cari Nah, ini harus di not aktifkan dulu Sementara waktu ya Biar Resetter L405 nya berjalan mulus Kemudian kita setelah download Yang ternyata di deskripsi Kita buka Disini ada sudah tercantum tutorialnya Ada dua folder Sebaiknya kita Kita extract dulu Payl Resetter L405 Kita menuju ke Resetter L405 ini Untuk mengetahui hardware ID Kita jalankan terlebih dahulu Unjustment Proc nya Setelah kita ketahui Ini Hardware ID kita Hardware ID ini Berbeda-beda mungkin ya Sama dengan komputer atau PC atau laptop Para sahabat semuanya Oke Untuk mempermudah Bisa di copy Atau kita simpan saja Biar diketik manual Supaya tidak ada Tidak ada miss atau Berbeda Inputan hardware ID ini Setelah kita ketahui Hardware ID ini Baru kita masuk ke Kegen Disini ada dua file Yang mana saja yang Yang mempermudah kita Saya coba untuk Folder Excel Kemudian kita jalankan Oke disini Kita langsung Menuju ke License Management Eh sorry License Manager Kemudian Add License Customer ini Bebas Bebas saja ya Namanya siapa saja Terserah Kita misalkan Aset Batas misal Oke Company juga Bisa dikosokan Bisa diisi Nah Hardware ID ini Kita input Masukkan Hardware ID yang tertera Disini Atau kita buka Notepad saja ya Notepad Biar pasti Pasti Nah Hardware ID ini Kita copy Sesuai dengan Yang ini Baru kita Masukkan Pasti Kemudian Setelah Dimasukkan Kita coba Set Setelah Masuk Ke Customer ini Langkah selanjutnya Adalah Kita Meng-create License Key Oke Kita klik Aja Klik Kiri Key Successful Generated in Folder Berarti Key ini Sudah Digenerasi Ke Folder yang Baru Nah Ini dia Namanya Sama Saya Batas Kita Open Kemudian Kita drag Semuanya Dan Copy Lalu Kita Masukkan Ke Sorry Masukkan Ke Sini Kita Paste Langkah Selanjutnya Kalau Sudah Selesai Baru Kita Menjalankan Kembali Adjustment Progenya Use Aplikasi Haspin Registrate To Acept Batas Aplikasi Ini Sudah Diregistrate Atas Nama Acept Batas Selanjutnya Seperti Biasa Step Step Atau Langkahnya Cara Meriset Printer Yang Tadi Kita Sudah Survei Di Port Berapa Kita Select Port Berapa Sesuai Dengan Printer Properties Tadi Oke Sorry Misalkan Disini Jangan Disini Contoh Buruk Harusnya USB Harusnya USB 1 USB 2 Atau Apalah Oke Kita Masuk Ke Particular Adjustment Mode Disini Kita Cari Yang Washing Pad Counter Kebaikan Yang Ini Karena Disini Ada Juga Yang Parah Parah Mungkin Pakai Initial Setting Tapi Kebanyakan Untuk Maintenance Atau Meriset Blinking Atau Flashing Itu Di Washing Pad Counter Oke Kita Klik Dan Oke Kemudian Kita Bisa Centang Main Pad Counter Kita Bisa Cek Dulu Poin Berapa Dari Batasan Epson Depresentasinya Atau Bisa Langsung Inisial Tapi Baiknya Kita Cek Dulu Inisial Printer Kemudian Kita Matikan Dan Ini Bisa Kita Klik Oke Dan Printer Dihidupkan Kembali Demikian Tutorial Kali Ini Sebagai Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh